Si racun dari barat jelit sebelas, caceh i bertepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus. Boleh berkelahi lagi sahutnya. Namun ketika dia baru mau maju, tiba-tiba teringat sesuatu. Lupa. Aku lupa memberitahukan suatu urusan besar pada kalian. Dan kemudian dia menunjuk ciok cuang cak, sambil berkata perlahan-lahan. Bocah. Tadi aku berada di rumahmu, makan burung darah goreng bersama istrimu. Di saat sedang menikmati burung darah goreng, mendadak istrimu jatuh pingsan. Padahal udara tidak panas, namun dia justru pingsan. Sungguh mengherankan. Mungkin dia masuk angin ciok cuang cak terkejut bukan kepalang, lalu segera pergi. Kau harus cepat ke sana. Kalau tidak, nyawa istrimu pasti tidak akan tertolong seru caceh i di belakangnya. Usai berseru caceh i pun tertawa, kemudian memandang subun seng seraya berkata. Subun seng. Kau harus segera pulang menengok istrimu air muka subun seng berubah, lalu berkata dengan suara dalam. Istri ku selalu bermuram durja. Kalau susok membunuhnya, amat mengembirakan hatiku. Aku akan mencari istri yang lebih muda dan cantik, dan akan segera ku perkenalkan pada susok. Ketika melihat subun seng tidak mencemaskan istrinya, caceh i menjadi agak gugup. Sementara cu kuo chia, subun seng dan kedua orang yang pendiam itu sudah mulai mendekati caceh i. Celaka. Mau bunuh orang teriak caceh i. Walau caceh i berteriak-teriak, namun tiada seorang pun muncul di tempat itu. Sebab tempat itu merupakan tempat terlarang, maka tiada seorang pun berani ke tempat itu, kecuali caceh i, Ouyang Hong, cu kuo chia dan beberapa adik seperguruannya. Mendadak caceh i tampak gembira sekali. Dia memandang cu kuo chia sambil tertawa. Betul. Betul. Aku masih menyimpan enam biji kemang gula, tapi telah kumakan satu biji. Kau katakan, masih tersisa berapa biji sebelum cu kuo chia menyahut, caceh i sudah melanjutkan. Masih tersisa lima biji, kan? Tapi kenapa cuma tersisa empat biji? Waduh celaka. Pasti anakmu yang makan sebiji kemang gula kuairmu kacu kuo chia berubah hebat, dan dia tidak berani meju lagi. Toa Suheng, jangan kau dengarkan kata-katanya. Kalau kita membunuhnya, pasti dapat mencari obat pembunah caceh i memiringkan kepalanya, lalu menyahut sambil tersenyum. Oh, ya. Aku punya tujuh belas biji kemang gula. Setiap biji mengandung semacam racun. Bagaimana kalian bisa mencari obat pembunahnya? Anak kecil itu pasti sudah mati usai berkata, dia tertawa gelak sehingga badannya bergoyang-goyang dewe walau cu kuo chia berhati kejam, namun dia amat menyayangi anaknya itu. Maka, ketika mendengar anaknya terkena racun, hatinya menjadi kacau balau. Seketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah sepuluh tahun lebih dia ingin membunuh gurunya, dan saat ini memperoleh kesempatan. Tentunya kesempatan itu tidak akan disiasiakannya. Namun nyawa anaknya jauh lebih penting. Di saat dia tercekam kepanikan itulah Subun Seng berseru. Toa Subheng. Susyuk cuma menakut-nakutimu, kau jangan percaya sesungguhnya cu kuo chia juga tidak percaya, tapi hatinya tetap merasa tidak tenang. Berselang sesaat, dia berkata pada caceh ih. Susyuk. Betulkah kau menyuruh anakku makan kembang gula itu caceh ih tertawa lalu menyaut. Omongan anak kecil, tidak seperti omongan orang besar, selalu berdusta. Kalau berdusta, wajah pasti memerah. Nah, lihatlah wajahku, apakah memerah di saat bersamaan, Subun Seng ingin membunuh centok heng, namun cu kuo chia segera membentak. Jangan bergerak ternyata Subun Seng memanfaatkan kesempatan ketika cu kuo chia sedang berbicara dengan caceh ih untuk turun tangan membunuh centok heng, tapi gerak-geriknya tidak terlepas dari metu cu kuo chia. Toa su heng, kau memelihara macan, pasti akan celaka kelak sahut Subun Seng. Wajah cu kuo chia tampak berubah. Suteh. Jangan banyak bicara, cukup mendengarkanku saja katanya. Usai berkata, wajahnya tampak besar sekali. Ternyata dia tidak senang Subun Seng mencampuri urusannya. Caceh ih tersenyum-senyum, sebentar memandang centok heng, sebentar memandang cu kuo chia dan lainnya yang tampak bimbang. Susyok. Kalau kami melepaskan guru, apakah Susyok juga mau melepaskan kami? Tanya cu kuo chia kepada caceh ih. Caceh ih tampak berpikir sejenak, kemudian barulah menyaut. Baik. Bukan main girangnya cu kuo chia. Namun berkata dalam hati, kau si kecil mana tahu akan kelihayanku. Cepat atau lambat kau pasti akan celaka di tanganku. Harap Susyok memberitahukan kami, bagaimana Kero memunahkan racun itu, agar aku dan Suteh dapat menolong mereka. Guru berada di sini, kami serahkan pada Susyok katanya kemudian. Caceh ih tertawa gelak, kemudian mengeluarkan dua biji kembang gula, dan diberikannya kepada cu kuo chia dan subun seng. Cepat ambil, jangan merepotkanku lagi katanya. Caceh ih tampak tidak sabar. Akan tetapi, cu kuo chia dan subun seng justru tidak tahu, apakah kedua biji kembang gula itu adalah obat pembunah racun. Walau bercuriga dalam hati, mereka berdua tidak berani mencetuskannya dan kemudian kedua-duanya meninggalkan tempat itu. Caceh ih memandang centok heng, kemudian menengok ke sana kemari. Setelah itu, dia memandang ke dalam lubang pohon seraya berseru. Bocah yang di dalam lubang pohon, cepatlah kau keluar. Kau memang bocah aneh, menyaksikan guru mau mati, kau malah tak bergerak sama sekali. Hanya mementingkan nyawa sendiri, centwa. Banyak orang di kolom langit, namun telur busuk itu tidak banyak, care bagaimana kau memperolehkannya Ouyang Hong tidak menyaut. Ouyang Hong, cepatlah kau keluar seru caceh ih lagi. Saat ini Ouyang Hong merasa amat malu dalam hati. Gurunya dalam keadaan bahaya, seharusnya dia keluar untuk menyelamatkannya, tapi ilmu silatnya masih rendah, mengapa harus bertindak gagah? Di saat nyawa gurunya terancam, haruslah keluar demi mati bersama guru. Kini ada orang berseru memanggil namanya, itu membuatnya merasa malu sekali. Apa boleh buat, dia memang harus keluar. Di bawah cahaya rembulan, tampak seorang anak kecil berdiri di situ. Di sisi anak kecil itu berbaring centok Hong dalam keadaan pingsan. Ouyang Hong maju ke hadapan centok Hong, lalu membungkukan badannya untuk memeriksa nafas di hidung gurunya. Memang masih ada nafas, tapi amat lemah sekali, membuatnya cemas dan tidak tenang. Susiok, apakah luka suhu bisa semingguh tanyanya kepada cahceh ih? Cahceh ih memandangnya, tertawa dingin fraya menyaut. Kau jangan berpura-pura. Kalau suhu memati, di kolong langit ini hanya tinggal kau seorang yang mahir kedua macam ilmu silat itu. Karilah tempat yang sunyi sepi, baik-baiklah melatih kedua ilmu silat itu. Tentunya kau akan menjadi jago yang amat tangguh. Kalau diamati, bukankah kau akan bergembira dalam hati Ouyang Hong diam saja, tidak berani mengucapkan apapun. Ayo, bantu aku memapahnya ke dalam ruangan itu ajak cahceh ih. Ouyang Hong dan cahceh ih memapah centok Hong ke rumah, langsung menuju ruang santai. Badan centok Hong tergoncang, sehingga membuat orang tua itu merintih-rintih. Kau begini macam, bagaimana dijuluki racun tua? Bukankah akan ditertawakan orang-orang di kolong langit? Kau amat cerdik, namun justru dikerjai para muridmu itu. Kau memang patuh dikasihani, kata cahceh ih sengit. Yang Hong tidak mengatakan apa-apa. Namun dia merasa masuk akal apa yang dikatakan paman gurunya itu. Maka dia berkata dalam hati, guruku amat terkenal dan gagah, tapi saat ini jadi begini. Itu membuktikan bahwa jadi orang dan melaksanakan sesuatu, memang harus kejam. Tapi pikirannya berubah lagi, teringat kalau gurunya tidak begitu jahat terhadap murid, Cukuo Chia dan lainnya pasti tidak akan bertindak begitu terhadap guru dan tentunya tidak ada kejadian itu. Aul yang hang dan cahceh ih membaringkan centok hang di tempat tidur yang dibuat dari giok. Wajah centok hang pucat pias, nafasnya amat lemah dan dalam keadaan tingsan. Aul yang hang dan cahceh ih terus memandangnya. Perasaan mereka berdua amat tercekam. Entah berapa lama kemudian, terdengar suara kokok ayam, menyusul terdengar pula suara seseorang. Mereka berdua tersentak sadar, baru tahu hari sudah pagi. Cahceh ih menatap centok hang, kemudian mengeluarkan sebilah belati, sepertinya ingin menusuk orang tua itu, apabila dia sulman. Sementara nafas centok hang semakin lemah. Cahceh ih duduk di pinggir tempat tidur. Mendadak badannya berputar-putar, mirip seorang anak kecil sedang bermain, tidak memperdulikan mati hidupnya centok hang. Aul yang hang menariknya, lalu berkata dengan wajah murung. Susyok. Luka suhu begitu parah, menurut Susyok harus bagaimana terus terang, suhumu sudah sekarat. Kalaupun ada tabib yang terbaik di kolong langit, juga tidak mampu mengobatinya. Apalagi kau dan aku. Menurutku lebih baik menangislah kau sejenak, agar suhumu tenang dan terhibur hatinya. Susyok, di sini tersimpan begitu banyak obat-obatan, berikan saja kepada suhu. Siapa tahu suhu bisa semibuh cahceh ih manggut-manggut. Baik. Berilah dia obat. Racun pun boleh kau berikan. Kalau dia mati, urusan jadi beres. Kalau dia bisa hidup sejenak, itu pun baik sekali. Kemudian dia meloncat turun, dan langsung menuju lemari penyimpan berbagai macam obat. Dengan sembelarangan diambilnya beberapa macam obat dari dalam lemari itu, lalu mendekati centok hong yang berbaring di tempat tidur. Dimasukannya obat-obat itu ke dalam mulut centok hong yang masih dalam keadaan pingsan, namun obat-obat itu keluar lagi. Cahceh ih tampak gusar. Ayo. Cepat makan obat. Cepat makan obat bentaknya dengan sengit. Usai berkata, cahceh ih mengangkat kepala centok hong, kemudian memasukkan semua obat itu lagi ke dalam mulutnya. Karena centok hong tidak bisa menelan, maka cahceh ih menepuk bahunya dua kali. Plak. Plak. Ouyang hong terkejut bukan main. Namun justru sungguh mengherankan, bersamaan dengan tepukan itu, semua obat itu pun masuk ke tenggorokan centok hong. Entah berapa lama kemudian, tampak centok hong sulman. Orang tua itu memandang cahceh ih lalu memandang Ouyang hong dengan pandangan yang penuh kedukaan. Berselang sesaat, dia bertanya kepada cahceh ih. Kau kah yang menolongku siapa yang menolongmu? Apakah kau orang baik yang harus ditolong? Lain kali kalau kita bertemu lagi kau boleh membunuhku dan aku pun boleh membunuhmu. Kau tua bangka, sudah mati setengah, bagaimana mungkin masih ada lain kali sahut cahceh ih? Centok hong tampak gusar. Hektometer. Lihatlah aku akan menghabiskanmu katanya dengan dingin. Centok hong ingin bangun, tapi justru membuat sekujur badannya jadi sakit bukan main, sehingga membuatnya merintih-rintih. Cahceh ih girang sekali. Dia meloncat ke atas tempat tidur, lalu duduk sambil menuding orang tua itu dan berkata, Empat puluh tahun yang lampau, kau menerima seorang murid yaitu Cukuo Chia. Kau menyaksikannya membunuh orang dengan matel, tak berkedip dan langsung menganggapnya sebagai orang jahat. Karena itu, kau menerimanya sebagai murid. Tapi justru kau tidak tahu bahwa dia amat bodoh dan kejam. Huh! Kau telah salah menerimanya sebagai murid salah. Memang sudah salah sahut Centok hong dengan suara parau. Cahceh ih tertawa. Karena salah maka harus menerima akibatnya, dia menjulurkan tangannya untuk mencabut beberapa helai jenggot Centok hong, kemudian ditiupnya. Setelah itu, kau berada di dalam sebuah kedai arak, melihat beberapa pengemis memukul seorang anak kecil. Anak kecil itu tidak takut mati, maka kau menerimanya sebagai murid kedua. Dia adalah Subun Seng. Sifatnya aneh dan berhati kejam. Dia pun tidak pantas menjadi seorang racun tua, tapi kau menerimanya sebagai murid kedua, salah atau tidak wajah Centok hong berubah muram. Memang salah. Di dunia ini yang bisa jadi orang jahat, hanya ada beberapa orang, sahutnya perlahan. Cahceh ih tertawa lagi. Setelah itu dia menjulurkan tangannya untuk mencabut jenggot Centok hong, membuat orang tua itu kesakitan hingga menjerit-jerit. Ouyang Hang terheran-heran ketika menyaksikan tingkah laku mereka berdua. Dia lalu berkata dalam hati. Mereka berdua melakukan sesuatu amat berbeda dengan orang lain, kedua-duanya selalu mengatakan ingin jadi orang jahat, tapi tidak tahu bagaimana macamnya orang jahat. Setelah berkata dalam hati, dia pun berkata pada Centok hong dan Cahceh ih. Suhu, Susyok. Kalian berdua selalu mengatakan ingin menjadi penjahat besar, tapi justru tidak tahu bagaimana macamnya penjahat besar. Kedua orang itu memandang Ouyang Hong, mereka tertawa kemudian Cahceh ih menyaut. Lihatlah aku dan suhumu. Kami berdua adalah penjahat besar di kolong langit. Aku lebih jahat dari dia, sedangkan dia lebih kejam dariku, aku yang lebih jahat dan kejam darimu, kata Centok hong. Bukan kau, tapi aku, sahut Cahceh ih. Mereka berdua menjadi ribut, akhirnya Cahceh ih membentak. Sudahlah. Kau sudah tua, tapi masih mau ribut dengan anak kecil. Kau sungguh tak berguna kau anak kecil apa? Cuma tidak bisa besar saja. Kecil orangnya, tapi besar usianya sahut Centok hong. Mereka berdua ribut lagi, namun mendadak Ouyang Hong bertanya. Suhu, Susyok. Bagaimana disebut penjahat besar? Apakah Toa Suheng dan Ji Suheng terhitung penjahat besar Centok Hong cuma tertawa dingin? Cahceh ih menyaut. Ku beritahukan padamu, para murid Kyu Siatok Hong selalu ingin menjadi penjahat besar. Yang mereka kagumi hanya tiga orang, yaitu Kaisar Chin Siya Hong. Ketika masih muda, dia sudah menjadi Kaisar Chin. Dia membunuh ayahnya sendiri, bahkan juga membunuh adik-adik tirinya. Dia menyerang sekaligus mencaplok enam kerajaan kecil, dan merebut harta kekayaan ke enam kerajaan itu serta para wanita cantiknya. Setiap hari dia bersenang-senang dengan para wanita cantik itu. Akhirnya dia mati dan istananya dibakar oleh rakyat. Api berkobar selama tiga hari tiga malam. Nah, katakanlah. Apakah dia tidak cukup menjadi penjahat besar di kolong langit? Kelihatannya Centok Hong juga amat kagum terhadap Kaisar Chin Siya Hong. Orang kedua yang disebut penjahat besar adalah seorang wanita, lanjut Cahceh ih. Dia selir di masa dinasti Song generasi kedua, bergelar kuih-kuih. Dia adalah selir yang amat berambisi, bahkan amat gelusar kalau dirinya harus berlutut di hadapan Kaisar. Oleh karena itu, dia menghendaki kaum pria di kolong langit bertekuk lutut di bawah kaki wanita. Setelah menjadi permaisuri, dia mengangkat dirinya sebagai Kaisar Wanita, dikenal dengan nama Bu Cektian. Sejak itulah kaum wanita pun diangkat sebagai menteri dan lain sebagainya, sehingga para jenderal harus berlutut di hadapan kaum wanita. Siapa yang tidak menurutinya, pasti dibunuh tanpa ampun, terutama kaum lelaki. Bahkan dia pun sering mempermainkan kaum lelaki. Lelaki mana yang tidak menyenangkannya, pasti dibunuhnya. Jadi orang memang harus begitu, baru ada artinya, wajah Centok Hong tampak serius. Kelihatannya dia juga amat kagum terhadap Kaisar Wanita itu. Olyang Hong adalah sastrawan, tentunya tahu tentang riwayat kedua orang tersebut. Chin Sye Ong dan Bu Cektian meninggalkan nama busuk sepanjang masa, akan tetapi, Centok Hong dan Cha Cei malah amat memuja mereka. Hal itu membuatnya tidak habis pikir. Cha Cei tertawa gembira, kemudian berkata pada Olyang Hong. Bukankah kau juga ingin melakukan suatu kejahatan? Setelah kau melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain, apakah hatimu merasa gembira sekali? Jadi orang jahat ada manfaatnya, karena boleh berbuat sesuka hatinya. Ku beritahukan, masih ada seorang jahat. Aku dan gurumu amat kagum dan salut kepadanya. Dia adalah seorang menteri bernama Ching Kuei. Dia memang amat jahat dan kejam. Membunuh Gakhui dan menghancurkan kerajaan, sehingga kerajaan Lam Kiao dikuasai oleh pasukan Kim, Tatar. Di dunia memang terdapat banyak orang jahat, tapi siapa yang dapat menyamai Ching Kuei? Haha. Kalau ingin menjadi orang jahat janganlah kepalang tanggung, harus betul-betul jahat agar dikenang sepanjang masa, itu harus ada artinya. Mendengar itu, darah Olyang Hong agak bergejolak, sebab dia adalah seorang sastrawan, yang dapat membedakan mana jahat dan baik. Namun guru dan paman gurunya, Chen Toheng memandangnya, kemudian berkata dengan ringan. Olyang Hong, ku beritahukan padamu bahwa Cukuo Chia dan lainnya pasti akan menipuku, bahkan juga akan mencelakaiku. Tapi kau tidak percaya, bukan Olyang Hong tidak menyaut. Chen Toheng berkata lagi. Olyang Hong, kini aku telah terluka parah, sedangkan kau telah memperoleh kedua macam ilmu silatku itu. Mumpung aku masih hidup, cepatlah kau melarikan diri. Kalau aku mati, susyokmu pasti akan membunuhmu, Olyang Hong tertegun, dia tidak percaya akan apa yang dikatakan gurunya. Susyok mau menolong guru, sudah pasti tidak akan mencelakai dirinya. Ujaro Olyang Hong dalam hati. Kemudian dia memandang caceh ih, tapi paman gurunya itu cuma tertawa-tawa. Hati Olyang Hong tersentak, karena teringat tadi paman gurunya memuji ketiga orang jahat itu. Walau hatinya tersentak dan merasa takut, namun tetap merasa tidak sampai hati meninggalkan gurunya. Suhu, aku harus merawatmu, sebab lukamu amat parah, harus ada orang yang merawatmu, katanya kepada Chen Toheng. Olyang Hong, ku beritahukan padamu, susyokmu berkepandaian amat tinggi. Kalau kau tidak pergi sekarang, nyawamu pasti melayang nanti, sahut Chen Toheng. Olyang Hong memandang caceh ih. Kalau susyok ingin membunuhku, itu terserah dia saja, katanya perlahan. Malam itu amat panjang. Mereka bertiga duduk dengan membungkam. Chen Toheng menatap Olyang Hong, dalam hatinya berkata, apabila kelak Olyang Hong menjadi penjahat besar, hatiku akan terhibur dan diriku pun akan menjadi seorang racun tua. Akan tetapi, kini aku sudah sekarat. Kalau dia tidak berhati licik, bagaimana mungkin dapat menghadapi paman gurunya? Juga bagaimana mungkin menghadapi Cukuo Chia dan lainnya? Berpikir sampai di situ, dia pun amat menyesal tidak membunuh Olyang Hong. Sedangkan Olyang Hong menatap caceh ih, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Paman guru, lebih baik kau beristirahatlah. Biar aku yang menjaga guru. Kalau aku merasa capek, aku akan memanggil paman guru untuk menggantikanku caceh ih tertawa. Aku tidak perlu beristirahat, harus menjaganya. Jangan menelantarkan urusan Olyang Hong mengerutkan kening. Menelantarkan urusan apa? Susiok, beritahukan padaku, aku akan mengingatkanmu caceh ih menunjuk hidung Olyang Hong, lalu bertanya dengan lantang. Kau akan mengingatkanku dia tertawa gelat. Bocah! Aku sedang menunggu urusan yang tidak akan dilakukan gurumu. Aku menunggu saat itu untuk menyelesaikan dua urusan. Urusan pertama yaitu aku ingin menggunakan ilmu sedot untuk menyedot W.E. Kangnya ke dalam tubuhku. Urusan kedua, aku sedang menunggunya mati, agar aku bisa menggeledah badannya untuk mencari kedua kitab ilmu silatnya itu. Kedua urusan tersebut tentu tidak usah menyuruhmu mengingatkanku. Usai berkata, caceh ih tertawa gelak lagi dan tak henti-hentinya. Bukan main terperanjatnya Olyang Hong. Dia segera berkata kepada centok hang. Suhu, suhu. Beritahukanlah padaku, apakah susiok sedang bergurau. Dia berkata sesungguhnya. Asal suhu mati, dia pasti membunuhmu. Bahkan dia pun akan menghancurkan mayatku, agar dendamnya terhadapku terbalas, sahut centok hang sambil menarik napas panjang. Kini Olyang Hong baru tersadar bahwa dirinya dalam keadaan bahaya. Kalau gurunya mati, caceh ih pasti membunuhnya. Oleh karena itu, dia harus mencari akal untuk melarikan diri. Namun walau sudah berpikir sekian lama, Olyang Hong tetap tidak menemukan suatu akal apapun. Dia memandang centok hang. Tampak wajah gurunya semakin pias. Nafas pun semakin lemah. Itu membuat Olyang Hong amat gugup, maka terpaksa duduk termenung. Dia akan menyaksikan gurunya menemui ajal, dan menunggu paman gurunya membunuhnya. Hanya itu yang dapat ditunggunya. Karena itu, rasa takutnya pun menjadi hilang perlahan-lahan, menunggu mati dengan tenang. Entah berapa lama kemudian, mendadak centok hang memanggil caceh ih dengan suara lemah. Caceh ih! Caceh ih! Aku ingin bicara sejenak dengan Olyang Hong mengenai Wee Kang Hamo Kang. Maukah kau mencuri mendengarnya caceh ih kelihatan gusar sekali? Ditudinya centok hang dan Olyang Hong seraya membentak dengan keras. Kalian berdua merupakan orang mati, mengapa aku harus mencuri dengar? Aku akan membunuhmu dulu, setelah itu baru giliannya. Dia pasti akan berlutut memohon ampun padaku dan memberitahukan rahasia kedua ilmu silat itu padaku. Untuk apa aku harus mencuri dengar? Bukankah itu akan merusak nama baikku setelah ku beritahukan padanya tentang Wee Kang Hamo Kang, dia pasti dapat melawanmu. Kau tidak takut itu kata centok hang. Caceh ih tertawa. Haha! Dia baru belajar ilmu Hamo Kang, apa hebatnya centok hang memandang Olyang Hong? Duduklah kau di sisiku perintahnya. Olyang Hong menurut, segera duduk di sisi centok hang, kemudian menatap gurunya itu dengan rasa iba. Suhu akan mati, biar bagaimanapun aku harus mencari akal untuk mencegah susok menghinanya. Kata Olyang Hong dalam hati. Namun dia sama sekali tidak menemukan suatu akal. Akhirnya dia mengambil suatu keputusan, apabila susoknya akan turun tangan terhadap gurunya, maka dia akan melawan susoknya dengan mati-matian. Centok hang terus memandangnya. Olyang Hong, kau melihatku hampir mati, apakah kau juga seperti para suhengmu amat bergirang dalam hati tanyanya dengan sedih? Suhu, aku, sahut Olyang Hong. Mendadak centok hang membentak keras. Kau harus girang. Kalau tidak, kau bukan muridku si racun tua suhu telah salah. Aku hanya berpikir bagaimana cara mencegah susok turun tangan terhadap suhu, kata Olyang Hong. Centok hang menatapnya dengan nafas memburu. Aku centok hang berbuat jahat seumur hidup, sebaiknya malah menerimamu sebagai murid yang berhati bajik, ini sungguh tidak gampang katanya. Ketika centok hang berkata begitu, justru tidak tahu apakah dia bergirang, benci, gusar atau dendam. Olyang Hong tahu bahwa hati centok hang sedang kacau balau, maka tidak mau banyak bicara dengannya, hanya menatapnya saja. Sudahlah. Aku lihat kau berjodoh denganku. Aku akan menurunkan Wee Kang Hamo Kang padamu, kata centok hang. Centok hang tahu jelas mengenai Wee Kang Hamo Kang. Wee Kang itu amat hebat dan ganas. Kalau tidak berhati-hati mempelajari Wee Kang tersebut, orang akan gampang sekali mengalami kesesatan. Oleh karena itu, begitu mulai mengajarkan gerakan-gerakan Hamo Kang, centok hang tidak pernah mengajarnya ilmu Wee Kang tersebut, melainkan mengajarnya Wee Kang lain yang ringan-ringan. Tapi kini keadaan centok hang sudah krisis, apabila tidak memberitahukan ilmu Wee Kang itu pada Olyang Hong, sudah pasti tiada kesempatan lagi untuk memberitahukannya. Sementara caceh ih tampak tersenyum-senyum, sepertinya tidak mau mencuri dengar tentang itu. Namun dia tertawa dalam hati dan membatin. Centok hang. Kau cerdik selama ini, tapi justru ceroboh. Kau di sini memberitahukan ilmu Wee Kang pada Olyang Hong, apakah tidak khawatir akanku dengar semua? Aku dibandingkan dengan muridmu yang tolol ini, tentunya dia tidak akan lebih mengerti dariku tentang ilmu Wee Kang Hamo Kang, sebaliknya justru aku yang akan mengerti. Pada saat itu, kau pasti sudah mampus, aku pun akan membunuh muridmu ini. Di kolong langit hanya aku seorang yang mahir ilmu tersebut. Bukankah hamat mengembirakan ketika berpikir sampai di situ, hatinya merasa gembira sekali. Mendadak centok hang memandangnya dan berkata dengan perlahan-lahan. Cih ih, aku akan memberitahukan ilmu Wee Kang Hamo Kang pada Olyang Hong. Kau tidak boleh mencuri dengar. Kau harus tahu, orang sejahat apapun, dalam melakukan sesuatu harus terang-terangan. Usai berkata, nafas centok hang semakin memburu. Cih ih memandang Olyang Hong, kemudian memandang centok hang. Baik. Apakah dia bisa terbang ke langit katanya? Ternyata Cih ih sudah punya perhitungan di dalam hati. Dia membiarkan centok hang memberitahukan ilmu Wee Kang Hamo Kang pada Olyang Hong, sebab cepat atau lambat Olyang Hong pasti akan jatuh ke tangannya. Maka, dia tidak perlu terburu nafsu. Cih ih tersenyum, lalu berkata lagi. Tua bangka, kau terlampau memandang rendah diriku. Apakah aku begitu membutuhkan Hamo Kangmu? Hektometer. Cepat atau lambat muridmu itu pasti akan mampu segera-gera belajar ilmu tersebut centok hang yang saja, tapi memberi syarat agar Olyang Hong lebih mendekatinya. Olyang Hong tahu centok hang akan menurunkan ilmu tersebut padanya, maka segera mendekatinya. Di saat bersamaan, mendadak centok hang berseru. Golok cepat sambil berseru dia pun menjunurkan tangannya untuk menekan pinggir tempat tidur. Sungguh tak terduga sama sekali, tempat tidur itu langsung merosot ke bawah. Cah Cih ih tertegun menyaksikan kejadian itu, dan ketika dia baru mau meloncat ke arah tempat tidur itu, mendadak merasa ada sambaran angin di belakangnya. Bukan main terkejutnya Cah Cih ih. Mau tidak mau dia harus berkelit, sebab tahu itu adalah sambaran senjata tajam. Ternyata ketika dia baru mau meloncat ke arah tempat tidur, justru muncul seseorang di belakangnya. Olyang Hong pernah bertemu orang itu, yakni ketika baru tiba di perkampungan Liu Yun Chun. Orang tersebut adalah si Golok cepat. Dia langsung menyerang Cah Cih ih dengan Golok, sehingga membuat si kecil itu terdesak mundur. Jadi dia tak dapat mendekati tempat tidur yang sedang merosot itu. Sedangkan lantai di tempat itu pun mulai tertutup kembali. Cah Cih ih gusar sekali. Kalau si Golok cepat tidak muncul, saat ini Cah Cih ih pasti sudah berada di tempat tidur itu bersama Centok Hong dan Olyang Hong. Kini hanya tinggal dia seorang, bagaimana mencari Centok Hong dan bagaimana mengetahui rahasia ilmu Lui E. Kang Hamu Kang. Cah Cih ih betul-betul marah besar. Golok cepat, akan. Kuhabiskan. Kau. Bentaknya mengguntur. Cah Cih ih langsung menyerangnya, namun si Golok cepat menangkis dan balas menyerang dengan Goloknya. Sesuai dengan julukannya, gerakan Goloknya amat cepat sekali. Cah Cih ih menyerangnya dengan pikiran bercabang, karena sedang berpikir bagaimana Kero memasuki ruang rahasia itu, bagaimana Kero membunuh Centok Hong dan Kero bagaimana memaksa Olyang Hong memberitahukannya tentang rahasia ilmu Lui E. Kang Hamu Kang. Lantaran pikirannya bercabang, bahunya tersambar Golok, sehingga darahnya langsung mengucur. Cah Cih ih meloncat ke belakang sambil menatap si Golok cepat dengan metu berapi-api. Golok cepat. Kalau kau tidak kabur sekarang, nyawamu pasti melayang bentaknya sengit. Akan tetapi, si Golok cepat sama sekali tidak menghiraukan ancamannya, terus menyerangnya bertubi-tubi. Kini Cah Cih ih betul-betul marah. Mendadak dia melancarkan tiga buah pukulan yang penuh mengandung Lui E. Kang. Bukan main dasyatnya ketiga pukulan itu, membuat Golok di tangan si Golok cepat terpental, bahkan dirinya juga ikut terpental, lalu roboh tak bergerak lagi. Dia menatap Cah Cih ih, sepertinya menunggu si kecil itu turun tangan membunuhnya. Namun Cah Cih ih tidak langsung turun tangan membunuhnya, melainkan bertanya dengan sengit. Ada kebaikan apa centok hang terhadapmu, sehingga membuatmu lelah berkorban demi dirinya? Asal kau memberitahukan bagaimana Kero memasuki ruang rahasia itu, aku pasti melepaskanmu si Golok cepat tertawa sedih. Dia menyelamatkan anak istriku, maka aku harus berkorban demi dirinya, sahutnya. Usai menyahut, mendadak dia mengangkat sebelah tangannya untuk menepuk ubun-ubunnya sendiri. Cah Cih ih ingin menolongnya, tapi terlambat, maka si Golok cepat mati dengan otak berhamburan. Cah Cih ih membanting-banting kaki karena jengkelnya, kemudian melancarkan beberapa pukulan ke arah mayat si Golok cepat untuk melampiaskan kejengkelannya itu. Setelah itu, dia berlari ke sana kemari mencari pintu rahasia, namun tidak berhasil, akhirnya dia terpaksa meninggalkan ruangan itu. Sementara tempat tidur itu terus merosot ke bawah. Berselang sesaat barulah sampai di lantai dasar. Hati Ouyang Hang pun jadi lega. Dia menengok kesekelilingnya, ternyata dirinya berada di sebuah ruang batu yang cukup besar. Di dalam ruang batu itu terdapat meja kursi, makanan ringan, buah-buahan dan lain sebagainya, tidak kurang suatu apapun. Suhu, tempat apa ini tanyanya kepada Centok Hang. Centok Hang tertawa dingin. Ini adalah kuburanku, hati Ouyang Hang tersentak. Ruang batu ini adalah kuburan gurunya? Kalau begitu, apakah gurunya berniat mati bersamanya di ruang batu tersebut? Ouyang Hang diam, kemudian memapah Centok Hang lalu mendudukannya di kursi. Setelah didudukan di kursi, Centok Hang menatapnya seraya berkata, Ouyang Hang, aku mengajarmu ilmu hamokeng. Kau boleh membunuhku, lalu meninggalkan ruang batu ini. Kalau tidak, kau pasti mati terkurung di sini, Suhu, aku akan berada di sini merawat lukamu. Setelah lukamu sembuh, barulah kita meninggalkan ruang batu ini, sahut Ouyang Hang. Centok Hang tertawa dingin, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ouyang Hang segera mengambil secangkir teh, lalu ditaruhnya di atas meja. Centok Hang menatapnya, kemudian mendadak berkata, Di dalam hatimu ada suatu rencana, maka kini kau amat puas dalam hati, bukan? Kau kira kalau bisa bersamaku, pasti bisa belajar ilmu lue. Keng Hamo Keng Ouyang Hang memandang Centok Hang. Dia cuma tersenyum getir, tidak tahu harus berkata apa pada gulunya itu. Mengapa kau tidak mau meloncat keluar ketika tempat tidur sedang merosot ke bawah? Tanya Centok Hang. Aku tidak boleh meninggalkan Suhu, harus bersama Suhu. Ketika tempat tidur itu sedang merosot ke bawah, aku tidak bisa banyak berpikir, hanya tahu harus bersama Suhu, sahut Ouyang Hang. Centok Hang kelihatan tidak percaya akan jawaban Ouyang Hang. Dia terus tertawa dingin. Ouyang Hang tidak banyak bicara, hanya duduk di hadapan Centok Hang. Sedangkan orang tua itu terus menatapnya, sejenak kemudian barulah berkata dengan perlahan-lahan. Kenapa kau tidak bertanya padaku, bagaimana si golok cepat itu bisa muncul di sisi tempat tidur? Ouyang Hang berpikir sejenak, dan langsung tahu apa maksud Centok Hang, tertawa seraya berkata. Meskipun Suhu tidak bilang, aku juga tahu. Si golok cepat amat berterima kaih atas kebaikan budi Suhu. Maka setiap hari dia menjaga di tempat rahasia dekat tempat tidur Suhu. Apabila Suhu dalam keadaan bahaya dia pasti muncul untuk menyelamatkan Suhu, Centok Hang menatap Ouyang Hang, kemudian mendadak tertawa gila dan setelah itu berkata, Kau bilang apa? Kau kira aku akan begitu baik terhadap orang lain? Kau kira aku bukan orang yang amat jahat? Ku beritahukan, selama ini aku tidak pernah berlaku baik terhadap siapapun. Tidak ada gunanya kau baik terhadap orang. Seharusnya kau membuat orang lain takut, itu baru benar. Seperti halnya si golok cepat, dia amat takut padaku. Tahukah kau, mengapa dia begitu takut padaku Ouyang Hang menjeleng kepala? Teocu tidak tahu, Centok Hang tersenyum. Aku menyandra anak istrinya di suatu tempat, yang amat sepi dan nyaman. Setiap bulan dia boleh pergi menemui anak istrinya di sana, tapi hanya setengah hari saja. Coba kau katakan, apakah tidak cukup setengah hari itu baginya Ouyang Hang tidak menyahut, namun tahu jelas dalam hatinya. Bagaimana mungkin waktu setengah hari itu cukup bagi si golok cepat untuk berkumpul dengan anak istrinya? Centok Hang berkata, tentunya tidak cukup, tapi ku katakan padanya, kalau dia tidak mati dan berhasil menyelamatkanku dari bahaya, maka dia boleh berkumpul lagi dengan anak istrinya untuk selamanya. Karena itu, barulah dia bersedia menyelamatkanku dari bahaya. Sudah mengertikah kau Ouyang Hang diam saja? Kenapa kau diam saja? Tanya Centok Hang. Aku tidak ingin bicara, sahut Ouyang Hang. Centok Hang berkata, aku sudah terluka parah. Setelah keluar dari sini, kau harus membunuh kelima muridku itu, kemudian membunuh adik seperguruanku itu pula. Bersediakah kau mengabulkan permintaanku ini Ouyang Hang berpikir, kalau tidak mengabulkannya, gurunya pasti akan marah besar. Apabila gurunya marah besar, sudah pasti lukanya akan bertambah parah. Tapi kalau mengabulkannya, sudah pasti harus pergi membunuh mereka berenam. Bagaimana mungkin sebab kepandainya masih rendah? Hal itu membuatnya termangu-mangu. Melihat Ouyang Hang tidak menjawab, Centok Hang segera berkata dengan sengit. Apakah kau tidak bersedia? Kalau tidak bersedia, kau boleh pergi Ouyang Hang tidak bergerak. Dia tidak tega meninggalkan gurunya yang dalam keadaan terluka parah itu. Akan tetapi, mendadak Centok Hang membentak keras. Cepat pergi. Cepatlah kau pergi. Aku tidak mau melihat kalian yang seperti telur busuk. Kalian semua tiada satupun yang baik. Kau pun begitu, berada di sampingku, hanya ingin menipu diriku agar kau memperoleh ilmu silat tinggi saja. Apakah kau masih punya tujuan lain Ouyang Hang berjalan ke samping, tidak mau mendengar perkataannya. Dia tahu gurunya amat jengkel pada kelima muridnya, tentunya akan mencaci maki mereka. Dalam hal ini, Ouyang Hang sama sekali tidak menyalahkan gurunya. Ketika melihat Ouyang Hang menyingkir ke samping, Centok Hang bertambah gusar. Ouyang Hang, kau juga seperti kelima muridku itu. Kemari cuma ingin menipuku. Mendadak Centok Hang memuntahkan darah segar dan nafasnya mulai memburu lagi, sehingga wajahnya berubah menjadi pucat pias. Suhu, baik-baiklah istirahat. Suhu jangan marah-marah, sebab akan membuat lu kamu bertambah parah, kata Ouyang Hang. Centok Hang tertawa dingin. Kau tidak usah pura-pura berbaik hati padaku. Kau juga bukan murid yang baik usai berkata, sekonyong-konyong badannya bergerak ke arah Ouyang Hang. Walau dalam keadaan terluka parah, namun masih bertenaga. Leher Ouyang Hang tercengkeram oleh tangan Centok Hang. Kelihatannya orang tua itu ingin mencekiknya hingga mati. Sesungguhnya saat ini, tenaga Ouyang Hang lebih kuat dari Centok Hang. Namun Ouyang Hang merasa tidak sampai hati memukul gurunya itu. Suhu! Suhu! Cepat lepaskan tanganku teriaknya. Akan tetapi, Centok Hang malah menambah tenaganya untuk mencekik leher Ouyang Hang, sehingga membuat mati Ouyang Hang berkunang-kunang, dan akhirnya pingsan. Ketika Ouyang Hang siuman, Centok Hang duduk di hadapannya. Walau wajah gurunya masih pucat, namun kelihatan tidak begitu lesu lagi. Centok Hang menatapnya, kemudian berkata dengan dingin. Kau tidak cukup jadi seorang jahat, maka tidak pantas jadi muridku. Kalau kau betul-betul seorang jahat, tadi sudah turun tangan membunuhku Centok Hang dan Ouyang Hang sama-sama tahu. Apabila tadi Ouyang Hang melawannya, sudah pasti Centok Hang akan celaka. Namun Ouyang Hang justru tidak berbuat begitu, malah membiarkan gurunya mencekiknya hingga pingsan, bahkan nyaris mati. Centok Hang amat menyesal, karena Ouyang Hang yang dibawa dari kota Chiaoliang, bukan merupakan orang jahat, melainkan merupakan seorang sastrawan yang lemah lembut. Berselang sesaat, Centok Hang berkata secara terang-terangan. Kalau aku tahu kau begini, aku pasti sudah membunuhmu tempoh hari, agar aku tidak usah saat ini orang tua itu menatap Ouyang Hang tajam, lalu melanjutkan dengan senit. Aku tidak akan mengajarmu Wee Kang Hamokeng. Sikapmu seperti itu, maka meskipun kau berhasil menguasai ilmu Hamokeng juga tak akan ada gunanya. Sebab aku pasti akan dibunuh oleh orang Lichikak, sehingga kau merimba perselatan akan mengatakan, bahwa ilmu Hamokeng hanya merupakan ilmu biasa. Bukankah itu akan mencemarkan nama baikku Ouyang Hang tidak menyaut? Namun dalam hatinya berkata, aku harus membunuhmu. Aku justru tidak bisa. Biar kau omong apa, kau tetap guruku. Aku tidak mau jadi murid durhaka. Centok Hang menatapnya, kemudian berkata, Ouyang Hang, di dunia ini terdapat penjahat besar dan penjahat kecil. Kau hanya merupakan penjahat kecil, sebab kau masih memiliki hati nurani. Itu apa gunanya? Kau harus tahu, jadi penjahat besar juga bisa jadi kesatria besar. Kau mengerti itu hati Ouyang Hang tergerak. Kalau tadi dia mati di tangan Centok Hang, bukankah akan mati secara penasaran sekali? Dia belum melaksanakan pekerjaan besar, tapi malah mati di sini, tentunya akan menyesal setelah mati. Dia terus berpikir, entah benar atau tidak pengajaran gurunya. Centok Hang berkata, orang melaksanakan pekerjaan baik tidak sulit, justru sulit melaksanakan pekerjaan jahat. Melaksanakan pekerjaan jahat kira-kira ada tiga macam. Pertama yaitu pekerjaan jahat yang tiada manfaatnya bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Itu berarti penjahat yang tiada gunanya. Penjahat semacam itu harus dibunuh agar tidak mencemarkan nama para penjahat. Kedua yaitu penjahat yang pekerjaan jahatnya ada sedikit manfaatnya bagi orang lain, juga bermanfaat bagi diri sendiri. Itu pun tergolong penjahat yang tiada harganya. Aku tidak suka akan penjahat semacam itu. Mungkin kau melaksanakan pekerjaan jahat, tapi merupakan pekerjaan besar, juga dapat menolong banyak orang. Itu merupakan yang ketiga. Lalu mengapa kau tidak mau melaksanakannya? Seperti halnya dengan kasar wanita Bucekdian, bukankah banyak sekali orang memperoleh kemanfaatannya? Kalau dia sepertimu bertele-tele, sudah pasti akan merusak pekerjaan besar. Apa yang dikatakan centok Hang, membuat Ouyang Hang terus berpikir. Masuk akal juga apa yang dikatakan guru. Asal dapat memberi kebaikan pada orang lain dan pada diri sendiri, tidak jadi masalah membunuh orang. Siapa tidak membunuh orang? Sastrawan membunuh orang dengan tulisan, pesilat membunuh orang dengan senjata. Mana yang tidak merupakan penjahat? Seperti halnya dengan Taman Guru dan kelima kakak seperguruannya, bukankah mereka tergolong penjahat? Kalau bertemu mereka, tidak membunuh, pasti akan dibunuh oleh mereka. Mereka adalah penjahat yang harus mati. Centok Hang tahu bahwa Ouyang Hang terus berpikir. Berselang sesaat orang tua itu berseru. Bocah bodoh. Apakah pikiranmu sudah terbuka? Kalau kau tidak bersedia, janganlah kau belajar ilmu Hamok Heng. Tapi, kau pasti mati. Asal kau keluar dari sini, kelima suhengmu pasti mencarimu, lalu mendesakmu memberitahukan rahasia ilmu Hamok Heng. Setelah itu baru membunuhmu aku masih belum berhasil menguasai ilmu Hamok Heng, sahut Ouyang Hang. Jangan bilang padaku, bahwa kau akan memberitahu mereka, bahwa kau belum berhasil menguasai ilmu Hamok Heng. Kau kira mereka akan mempercayai mu kata Centok Hang dengan dingin sambil menetapnya. Usai berkata, Centok Hang pun tertawa gelak. Ouyang Hang terdiam. Dia tahu apa yang dikatakan gurunya memang masuk akal. Kalau dia tidak memberitahukan tentang ilmu Wee Kang Hamok Heng, mereka pasti membunuhnya, mungkin juga akan menyiksanya hingga mati. Bukan main cemasnya hati Ouyang Hong. Aku harus bagaimana? Aku harus mati di tangan mereka ataukah harus berada di sini mempelajari ilmu Wee Kang Hamok Heng, lalu keluar membunuh mereka? Katanya dalam hati dewe tengah malam, angin di musim gugur berhembus dingin menusuk tulang. Di tempat yang amat sunyi sepi ini, tampak beberapa ekor burung gagak beterbangan sambil berkau-kau. Di tempat tersebut, tampak sebuah bangunan yang telah runtuh tidak karuhan. Di malam yang amat sunyi, mendadak dipecahkan oleh suara nyanyian. Lihatlah gumpalan awan, dengarlah suara gemuruh ombak. Hanya tinggal kampung halaman yang sudah berantakan, sunyi sepi menyedihkan, suara nyanyian itu bernada sedih. Tampak sosok bayangan yang tinggi besar di bawah sebuah pohon. Dia mengenakan pakaian hitam, berdiri termangu-mangu sambil memandang bangunan yang runtuh itu. Berselang sesaat, orang itu bergumam. Sanji, Sanji, Sanji. Sungguh mengenaskan kematianmu. Aku bersamamu hanya bermesraan semalam, amat panjang malam itu. Aku kembali dari kota Chiaoliang, membawa perhiasan untukmu. Aku tahu, kau amat menyukai perhiasan. Siapa tahu malam ini kau justru tidak dapat melihat lagi. Malam itu kita bermesraan, saling bomeluk sampai pagi. Setelah itu, aku sibuk melaksanakan pekerjaan guru. Aku tidak berpikir bahwa kau akan mati, Sanji. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya di saat orang itu bergumam, tampak pula seorang anak kecil duduk di atas tembok. Ternyata yang bernyanyi tadi anak kecil itu. Dia tertawa sedih, kemudian bernyanyi lagi. Sejak dahulu kala, orang jahat selalu membicarakan kegagahan. Tapi bagaimana melewati pedang dan golok, anak kecil itu bernyanyi sambil tertawa. Di luar tembok berdiri dua orang. Mereka berdua tidak mengeluarkan suara dari tadi. Sesaat kemudian mereka berdua berjalan perlahan mendekati anak kecil itu. Salah seorang dari mereka sudah tua. Di punggungnya terdapat sebuah bungkusan, ternyata berisi seorang anak kecil yang telah lama mati. Orang yang berdiri di sisinya, berdandan seperti sastrawan. Wajahnya putih bersih tapi amat dingin. Dia terus memandang anak kecil yang duduk bernyanyi di atas tembok itu. Anak kecil itu sepertinya tidak melihat kehadiran mereka. Dia terus bernyanyi sambil tertawa-tawa. Mendadak orang tua itu bertanya dengan suara parau. Tauji, anak tau, tauji. Apakah kau merasa lelah? Kalau lelah marilah ikut kakak tidur. Ingat, jangan makan kembang gula orang lain, sebab kembang gula itu mengandung racun orang tua itu menoleh ke belakang, memandang anak kecil yang di punggungnya dengan lemah lembut. To'ako. Kau harus tahu, anak itu sudah lama mati. Walaupun kau telah membalsamnya, namun lama-kelamaan juga akan berbau. Mengapa kau terus-menerus memanggulnya kata orang yang berdiri di belakangnya? Sute, kau bilang apa? Kau bilang tauji sudah mati. Kau yang sudah mampus bentak orang tua itu. Sekonyong-konyong orang tua tersebut menyerangnya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit. Mereka adalah saudara seperguruan, maka sudah barang tentu saling mengetahui jurus masing-masing.